Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah Georgia, mantap masuk Islam setelah kakak perempuannya jadi korban pembunuhan. Georgia Pettersen, wanita cantik asal Luxembourg, mantap menjadi muhalaf setelah kejadian pahit menimpannya. Ia dituntun untuk mengenal Islam ketika kakak perempuannya dibunuh oleh seseorang yang mengaku muslim. Tapi pada dasarnya, kakak perempuanku yang seorang guru bekerja di Doha, Qatar. Pada Oktober 2013, ia dibunuh oleh seorang pria yang mengaku muslim. Jelas dia bukan seorang muslim yang bisa membunuh seseorang, katanya seperti dikutip dari kanal YouTube AP Astronaut. Georgia mengatakan bahwasannya tidak terlalu nyaman jika harus menceritakan pengalamannya masuk Islam. Namun, hal inilah yang membuatnya mengenal Islam lebih dekat lagi. Karena kejadian itu, selama bertahun-tahun aku menjadi mencari tahu tentang Islam, dan akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah, terangnya. Sejak kehilangan kakak perempuannya itu, Georgia merasakan kehampaan dalam hidup. Bagaimana tidak, padahal satu hari sebelumnya mereka melalui waktu bersama. Ia mengenang sehari sebelum kakaknya dibunuh. Mereka pergi ke Inggris mengunjungi pemakaman neneknya. Kemudian mereka berdua berpisah di salah satu stasiun untuk menuju tujuan yang berbeda-beda. Lalu aku mengucapkan kata pisah. Aku merasakan perasaan aneh bahwa pelukan yang kuberikan kepadanya seolah akan menjadi pelukan terakhir, ujarnya. Tapi insya Allah ia berada di tempat yang janah banyak dan memperoleh kehidupan terbaik, tambahnya. Meskipun saat ini Georgia masih melewati masa-masa sulit, setelah masuk Islam banyak kebaikan yang diterima. Dirinya merasa lebih tenang dan nyaman. Itulah tadi kisah mualafnya Georgia asal Luxembourg. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin Allahualambisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!